Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini kita akan mempersiapkan menu tajil untuk anak-anak kita kita akan persiapkan menu yang lagi kekinian dalga honda coffee kita akan mempersiapkan 4 buah gelas coffee kita sudah persiapkan semua bahan-bahannya ada fresh milk ice cube kemudian gula pasir dan ini yang terpenting adalah coffee powdernya pada dasarnya dalga honda coffee ini adalah percampuran dari susu dan foam yang dibuat atau busa yang dibuat dari coffee itu sendiri baiklah kita akan mulai membuatkan menu untuk buka puasa di rumah kita yaitu untuk saya istri mbak faiza dan mas faiz oke bismillahirrahmanirrahim kita buatkan untuk home nya terlebih dahulu saya sengaja buat dua bungkus karena biar aroma coffee nya lebih strong takutnya takutnya dia tidak akan kuat percampurannya dengan susu nanti atau fresh milk 4 sendok teh aja perpaduannya atau kita kalau lebih bagus kita mau pakai adalah cold water ada beberapa metode ada beberapa metode bahwa ada yang membuat orang itu dengan air panas atau air dingin kenapa saya membuat pakai air dingin karena dia nantinya akan bercampur dengan es batu dan susu jadi lebih bagus kalau nanti kita pakai air panas akan lebih berlawanan oke kita akan siapkan kita aduk terlebih dahulu ya kan untuk mentampurkan aja untuk lebih maksimal kita akan membuatkan atau membuat dengan mixed throttle atau blender kecil ini boleh diganti kalau nggak pakai SKP boleh terus setelah selera aja cuman kalau untuk saya karena memang lebih lebih apa namanya lebih kental untuk apa namanya jenis kopinya jenis kopinya akan menghasilkan perpaduan yang bagus tapi mau diganti pakai kopinya apa aja boleh tergantung tergantung selera itu tapi memang karena dia ber campur dengan fresh milk alangkah lebih bagusnya kalau dia pakai yang lebih pekat pekat Udin terus langkah selanjutnya kayaknya masuk kurang tumpahlah enggak gimana Mbak Isa yang kemarin bikin bisa seperti ini hasilnya tidak karena aku tidak mau pakai alat itu sebenarnya bisa aja cuman memang lama kita akan coba lihat kekentalannya belum masih belum belum benar-benar kental kayak krim oke kayak krim yang buat keju yang buat gue ratur 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 pakai air dingin iya memang kalau untuk pakai sendok kecil dia bisa tetapi membutuhkan waktu yang agak sedikit lama memang untuk ininya memang jadi foam iya memang yang diambil adalah foamnya jadi yang diambil oleh dalgona ini adalah foamnya memang kita lihat kekentalannya naiknya sama kan tapi dia akan lebih kental memang karena nanti dia harus nangkring di apa namanya susunya itu ini untuk empat gelas nah sepertinya berapa satu satu gelas saya rasa cukup terus ini gelas isu es ya yang diambil Hai ya dulu berarti kenapa dua dulu tapi tak akan tuang susinya kira-kira tiga perempat aja baru kita akan memasukkan ini wow pluk-pluk aja terus enggak dikasih gula lagi enggak karena percampurannya di adonan yang pertama tadi strownya mana strownya udah bisa tuh ya cukup kali Mbak Iza oke sudah jadi sorry what is that foam the foam nah ini baru tapi harusnya pakai air panas bukan air dingin no kalau air panas susah ngembangnya oke oke sorry ya aku tidak berpuasa ya disetirah dulu lah ya 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 Hmm...